Hai hai, Pins! Tahu nggak sih, salah satu syarat ngajuin KPR itu harus lolos Bay Checking. Bay Checking atau Sleek OJK adalah catatan riwayat masabah bank yang menjelaskan apakah pembayaran kredit lancar atau tidak. Bay Checking juga digunakan untuk melihat riwayat keuangan kita di bank. Salah satu informasi yang bisa ditemukan, misalnya, apakah saat ini kita memiliki tunggakan utang atau nggak. Kalau riwayat Bay Checking kita buruk, waduh, kayaknya bakalan sulit nih buat ngajian kredit pemilikan rumah. Terus, gimana ya caranya supaya bisa lolos Bay Checking? Cek informasi selengkapnya di video spin kali ini ya. Pins, buat lolos Bay Checking, kuncinya mudah banget. Riwayat transaksi di bank harus bebas dari tunggakan utang ya. Nah, ada tiga cara nih supaya lolos Bay Checking biar kamu bisa ngajuin KPR. Pertama, miliki produk perbankan. Dengan mempunyai produk perbankan, maka bank akan dengan mudah memantau perlaku transaksimu. Dengan begitu, ini bisa menjadi benchmark bagi bank untuk menilai aktivitas transaksi keuangan kamu. Kedua, punya riwayat transaksi yang baik. Kalau kamu udah punya produk perbankan seperti kartu kredit, gunakanlah dengan bijak ya. Ingat, kartu kredit bukan source of income, melainkan source of debt. Ingat ya, ingat dong masa enggak. Jadi, agar skor kredit kita tetap baik, pastikan selalu melunasi utang tepat waktu, oke? Yang ketiga, enggak ada tagihan atau utang yang menunggak. Godaan buat belanja ini itu pasti selalu ada ya, Pins. Tapi perlu diingat, kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pinjam, termasuk minjem uang di bank. Pastikan, selama kamu menggunakan fasilitas kredit, enggak ada tuh utang yang menunggak. Apalagi kredit macet. Aduh, serem banget tuh. Pins, ngajuin KPR emang panjang banget prosesnya ya. Tapi, semua bisa kita lalui kalau patuh sama prosedur yang ada, termasuk mengaplikasikan tiga tips tadi. Eits, selain bay checking, ada hal lain yang enggak kalah penting sebelum ngajuin KPR lho. Hal penting itu adalah, ngitung budget. Di aplikasi PIN Home, kamu bisa ngitung budget buat beli rumah yang sesuai dengan kemampuan finansialmu dengan mudah. Yuk, cobain hitung budget ideal di aplikasi PIN Home sekarang. Oke, semoga informasi mengenai tips biar lolos bay checking tadi bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!